Isim mausul atau kata sambung artinya yang kalau di dalam bahasa Indonesia disini ada dibedakan juga seperti isim isaroh atau kata tunjuk harus dibedakan berapa bilangannya atau berapa jumlahnya dia satu atau dua atau lebih dari dua atau jamak juga harus dibedakan antara mudhakar dan muanasnya laki-laki atau perempu-perempuannya jadi berbeda ya jadi ini untuk kolom yang laki-laki pakainya tiga ini aladhi yang untuk satu laki-laki aladhani yang untuk dua dan laki-laki aladhinah untuk jamak yang mudhakar atau laki-laki lalu alati alatani alati alai ya ini dilihat untuk satu dua lebih dari dua untuk yang muanas atau yang perempuannya contohnya disini ya hadha atolibulladhi filfasli ini murid yang disini yang pakainya aladhi kenapa pakai aladhi karena aladhi tadi adalah untuk kata sambung yang berjumlah satu dan laki-laki mana atolibu atolibu disini kan menunjukkan jumlahnya satu murid ya atolibu itu satu murid laki-laki makanya pakai aladhi ini murid yang di kelas jadi jangan pakai alati karena alati untuk perempuan pakainya aladhi ya seperti itu penggunaannya jadi ini murid yang di kelas ya disini ada beberapa isi mausul atau kata sambung yang lain selain tadi yaitu man kalau man itu untuk yang berakal atau manusia contohnya disini ja'a man ta'alama telah datang ini fi'il madi ya telah datang man yang ta'alama belajar ya jadi disini telah datang orang yang belajar karena yang belajar pasti kan berakal makanya pakai nyaman gitu penggunaannya lalu ma untuk yang tidak berakal contohnya disini hadha ma'akhultu ini yang aku ambil akhultu ya aku ambil ini yang aku ambil pakainya yang disini pakai ma karena apa? karena tidak berakal ini yang aku ambil kan gak ngambil manusia ya ngambil biasanya benda misalnya buku gitu kan makanya pakai ma tidak berakal tidak berakal ayu ya untuk menyambung semua isim umum berarti lalu al-ladhina al-lati al-la'i ya hanya untuk jamak berakal ya jadi ini yang tadi ditabel al-ladhina al-lati al-la'i jamak tidak berakal eh jamak yang berakal ya untuk yang tidak berakal memakainya ma dan al-lati ya ma dan al-lati untuk yang tidak berakal lalu untuk pembahasan al-ladhani al-latani ini kan menunjukkan dua ya yang yang tapi yang dua ini juga sama seperti kata tunjuk dia bisa disini mu'rob berubah harokatnya atau berubah hurufnya nanti bisa al-ladhaini al-lataini ya ayu juga bisa berubah ayu ayak ayi gitu namanya mu'rob berubah harokatnya atau hurufnya barokalofi